Halo geng, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia Oke, di video kita kali ini kita masih bermain No Limit Drag Racing ya Tapi sebelum kita lanjutkan ke permainan, saya ucapkan terima kasih atas supportnya ya Sekarang sudah mencapai subscriber seribu ya Terima kasih sekali atas support teman-teman Dan saya mengucapkan selamat beribadah puasa ya bagi anda yang menjalankannya Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kali ini Kita akan mencoba untuk Dino mobil-mobil yang ada di No Limit Drag Racing ya Yang ini sudah full upgrade Ini tembus berapa HP ya kira-kira Yang kemarin tembus di bawah 5 detik ya mobil merah ini ya Kemarin tembus 5 detik, penasaran? Terus langsung ke videonya Ya disini mobil-mobil 3 mobil ini sudah full upgrade ya Tapi sebelum itu kita akan mencoba membeli mobil standar Ya ini ada Camaro ya Kelihatannya Camaro Lalu ada mobil ini apa ya, Civic kali ya Lalu ada Mustang, Mustang generasi nggak tahu tahun berapa Ini ada Shelby kalau nggak salah Ini Mustang lagi Lalu ini Shelby lagi Kalau nggak salah ya Ini ada Toyota Supra Ini ada Chevrolet Ini kita coba cari-cari lagi ya bro Ini Mustang warna ungu Ini Mustang Bubbleby ya bro Ini ada mobil pickup juga Tapi kita coba pilih Mustang aja kali ya Kalau Chevrolet kayaknya kurang asik Kita coba pilih ini aja Kita beli ya Dan langsung kita coba untuk Dino ya Warnanya ungu ya ini tapi Oke lah sang Kita langsung aja menuju Dino Dan kita coba lihat berapa HP Mobil kita ini ya bro Dan Dino nya sedang berlangsung ya Wah suaranya keren bro Oh iya Ini mohon maaf ya Suaranya agak ngebak ini Ini di screen record Screen recordernya ya Agak ngebak Dan ini dia HP nya ya Atau tenaganya Ini di 368 untuk torsinya Dan 334 Di 5250 RPM ya Kita kasih nama Kita akan bandingkan dengan mobil yang sudah full upgrade ya Kita beli nama standart Mustang gitu aja ya Mustang standart maksud saya Ini kita belum upgrade sama sekali ya Masih ting-ting ini masih perawan ya Kita coba Dino ini dulu aja ya Atau Mustang ini aja Ini Mustang lama ini bro Kita coba ini aja ya dulu Kita coba Dino Ini semuanya sudah di upgrade Tapi Kita menggunakan Ya semuanya sudah di upgrade ya Tapi kita menggunakan turbo Ya semuanya sudah full upgrade ya bro Ya dari band juga kita sudah upgrade di band slick Kita coba Dino Rata-rata Kira-kira Bukan rata-rata ya Kira-kira berapa HP yang Bisa ditembus mobil ini Tapi kita menggunakan Supercharger tadi ya Salah sebutan ini tadi Ini supercharger ya Dan tembus di Wow Torsinya tembus di 2200 Di 7000 RPM Dan Horse powernya Atau HPnya Tembus di 3476 Horse power Di 8950 RPM Kita kasih nama Apa ya Enaknya ya Kita bandingin aja lah Kita bandingin aja langsung Di mobil standar ya Kita kasih nama dulu aja Dulu Mustang Jadul Kita save Kita coba bandingin ya Atau kita Aja dulu Ceproletnya kita Coba Dino aja ya Ceproletnya ya Ini gue udah kasih warna ijo Clear ada murutnya Stikernya Ini Konfigurasi mesin Atau blowernya Agak beda bro Ini pakai Turbocharger Kalau yang tadi itu Supercharger ya Ini sudah full update juga Dari engine Mesin Transmisi Rem Lalu Frame ya Kita pakai Procharger ya Apalah namanya Kalau saya Itu Menyebutnya Turbocharger ya Kalau tak Ya Rower ini Supercharger Kali Kita pakai Procharger ya Ini bentuknya Seperti ini Kita Satu Biji aja Bagian depan Kita Tidak bisa pakai Nose Kalau pakai ini Ya bro Kalau kita pakai Nose Kita harus Melepas Superchargernya Atau Turbocharger Ya Ini kita bisa Upgrade Dari warna Body Kita Apa ini Hoodnya Ini kok Bolong Tadi Tidak Bolong Mungkin Saya Install Blowernya Tadi Salah Ya Oke Kita Langsung Dino Ajalah Berapa Tembus Berapa HP Dan Inilah Hasilnya Enggak Beda Jauh Sama Mustang Jadul Tadi Enggak Beda Jauh Tapi Ini Ada Kurva Naik Ya Mungkin Karena Ini Procharger Ya Jadi Lebih Ringan Perutaran Mesin Ya Enggak Beda Jauh Ya 376 381 HP Nya Lebih Besar Chevrolet Ini Ya Lalu Kita Coba Si Merah Ini Si Merah Darah Ini Ya Bro Tembus Berapa HP Ya Ini Tembus Di bawah 5 detik Di 400 400 Meter 400 Meter Di bawah 4 detik Kita Langsung Coba Dino Ini Sudah Full Upgrade Ini Pake Supercharger Ya Uniknya Kalau Mobil ini Kita Bisa Pake Supercharger Atau Blower Dan Kita Bisa Tambahin Nos Kalau Di Street Tadi Tidak Bisa Ya Bro Ada Motor Lewat Nah Ini Bedanya Kita Bisa Menambahkan Nos Jadinya Tenaganya Itu Besar Banget Ini Nanti Ya Kalau Di Kedua Mobil Seperti Chevrolet Sama Mustang Tadi Tidak Bisa Bro Oke Kita Coba Dino Tembus Tembus Berapa HP 4.000 5.000 Ayo Berapa Kira-kira Dan Ditembus 4.004 4.004 4.770 HP Bro Dan Torsinya Tembus Di 3.133 Saya 3.132 Flip Fit Itu Apa Itu Motonya LP Fit Kita Bandingkan Dengan Master Jadul Jauh Banget Itu Kurva Itu Yang Bertingkat Kurva Keluaran Nos Kenapa Gak Bisa Diturun Montok Di 4.000 Itu 4.000 Lebih Ini Ada Simbol Bukan Simbol Bertingkat Tingkat Itu Keluar Atau Timing Keluar Nos Jadi Bertingkat Tingkat Gitu Di Keluar Di 6.000 RPM Ya Lalu Naik Lagi Di 6.200 An Kita Coba Berikan Dengan Mustang Standard Jauh Jauh Ya Itu Sudah 10 Kali Lipat Oke Ini Kita Coba Res Atau Kita Coba Res Aja Langsung Kelamaan Kalau Pakai Tuntun Apa Kita Coba Quick Race Sorry Bro Agak Batuk Ini Jadinya Serak Serak Kering Oke Kita Tanding Di Mobil Yang Sama Dengan Mobil Yang Sama Di Pelabuhan Gadaan Malam Bro Kita Panas Simban Dulu Kita Buang Nos Nos Nya Agar Tekan Nya Pas Biar Nggak Bledak Mesin Kita Sebenarnya Agak Bledak Juga Sipro Oke Kita Biar Dulu Satu Dua Tiga Cuk Jauh Bro Nggak Ada Apa-apanya Itu Bro Tembus Di 310 Kilometer Perjam Tari Bro Wah Dan Biasa Di bawah 5 detik Di 306 Kilometer Perjam Sekian Sekian Aja Dulu Bro Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jumpa Lagi Di Video Video Lainnya Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima Kasih Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Terima